Pemirsa Lembaga Kearsipan Daerah Dinas Purpustakaan dan Kearsipan Tabalong mengikuti pengawasan kearsipan eksternal di Provinsi Kalimantan yang dilaksanakan pada Kamis 27 Juli 2024 di Aula Depo Arsip Dinas Purpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pengawasan Kearsipan Eksternal yang digelar Dispersip Kalsel ini diikuti tim Dispersip Tabalong melalui bidang pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip yang mana Tabalong menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai sampel verifikasi hasil pengawasan kearsipan eksternal di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pengawasan ini terdapat beberapa indikator penilaian yang masih kurang pada Lembaga Kearsipan Daerah Tabalong yakni diantaranya terkait kurangnya tenaga arsiparis dan sarana dan prasarana depo arsip yang belum memenuhi standar. Mengingat saat ini depo arsip Tabalong belum memiliki pintu darurat maupun tangga darurat serta tidak memiliki ruang restorasi. Saat diwawancara yusai kegiatan kebelah bidang pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip Dispersip Tabalong, Rahman Nurita berharap agar berbagai pihak terus mendukung keberadaan depo arsip sehingga mampu meningkatkan nilai LKD dari B menjadi BB maupun A. Jadi dalam hal ini, dalam hal penilaian aspek sarana-prasarana itulah yang kami ingin himbau, ingin harapkan sebagai Lembaga Kearsipan Kabupaten Tabalong di bawah naungan Dispersip. Berkeinginan penyelenggaraan kearsipan ini didukung penuh oleh pimpinan. Nah, jadi yang mana dalam hal segi pembangunan. Rahman Nurita juga berharap agar seluruh SKPD di Kabupaten Tabalong dapat mengikuti arahan dan masukan yang telah disampaikan oleh pihak Dispersip Tabalong dalam pengelolaan arsip di SKPD-nya masing-masing, yang mana SKPD menyumbang nilai 40% dalam penilaian Lembaga Kearsipan Daerah. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.